Nasib Karo Ops Polda Surut usai video penganeyaan Ebtu Jufri di kudang mainan viral di media sosial. Nasib Kepala Biro Operasi Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Wawan Wirawan, usai video saat dirinya diduga melakukan penganeyaan terhadap Ebtu Jufri terungkap. Seperti yang diketahui rekaman CCTV saat Kombes Pol Wawan Wirawan diduga aniaya Ebtu Jufri di dalam kudang mainan beredar di media sosial. Insiden dugaan penganeyaan yang dilakukan Kombes Pol Wawan Wirawan kepada Ebtu Jufri ini terjadi pada Kamis 21 September 2023. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sulawesi Utara Ijen Pol Setio Budianto Buka Suara terkait laporan penganeyaan yang dilakukan Karo Ops Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Wawan Wirawan. Dirinya mengatakan jika laporan tentang kasus tersebut telah dirinya terima beberapa waktu lalu. Kapolda juga mengatakan jika pihaknya akan segera melakukan penyelidikan untuk kasus ini. Secara tegas, Ijen Pol Setio Budianto mengatakan jika pihaknya akan segera menyelesaikan kasus ini secara terang-benderang. Ia juga menyampaikan kepada masyarakat agar tidak percaya opini-opini yang belum bisa dipastikan sumbernya. Usai adanya dugaan penganeyaan ini, Karo Ops Polda Sulut dilaporkan ke Polda Sulut dengan nomor LP-B-508-9-2023-SPKT-Polda Sulawesi Utara pada Sabtu 23 September 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!